Intro Akhir-akhir ini, Koceng Oren jadi viral di media sosial karena sifatnya yang digambarkan galak, nakal, bahkan disebut mirip preman. Berbagai mim dan video pun beredar mulai dari Koceng Oren yang mencuri makanan di atas meja, melawan harimau, hingga berpura-pura mati. Padahal, Koceng yang populer dengan nama Oren Stabichet ini justru punya sifat penyanyang dan ramah. Manja dan penyanyang, pecinta Koceng sering mengaitkan kepribadian dengan ras dan warna, hingga pola bulunya. Kucing Kaliko atau yang berbulu campuran putih, oranye dan hitam dianggap lebih temperamen atau agresif, sedangkan Kucing Oren disebut-sebut lebih manja dan penuh kasih. Bisa jadi hal ini dilihat dari tingkah laku Kucing berbulu oranye yang dianggap lebih ramah dan suka bermain dengan siapa saja, dibandingkan dengan Kucing lainnya. Dikenal cerewet, stereotip Kucing Oren cerewet itu ternyata terbukti benar. Suka mengeong atau mendengkur, kecenderungan Kucing berwarna oranye untuk bersuara ini merupakan caranya untuk menunjukkan kasih sayang pada pemiliknya. Selain lewat meongnya yang keras, sebagian besar jenis Kucing ini akan membuntuti hingga mengelus-eluskan badannya pada penghuni rumah. Termasuk Kucing Tabi, bisa berasal dari ras Kucing yang berbeda, secara keseluruhan Kucing Oren dikelompokkan sebagai Kucing Tabi berdasarkan motif gulunya. Ada 4 jenis corak bulu yang biasanya ditemukan pada Kucing Oren. Mulai dari makerel dengan corak garis mirip harimau, klasik dengan corak memutar, spotit yang didominasi bintik-bintik, atau tik yang tampak seperti pasir. Uniknya, Kucing Oren punya ciri khas pola garis berbentuk huruf M di atas matanya. Hal ini punya kaitan dengan pola genetiknya serta membantu Kucing untuk berkamuflase saat berburu di alam liar. Jadi makin bangga punya Kucing Oren sebagai hewan peliharaan di rumah, apapun warna bulunya, Kucing yang selalu disayang akan tumbuh dewasa menjadi Kucing yang bersahabat dan penyanyang. Selain interaksi positif dengan mengajaknya bermain dan sentuhan lembut, memberikan makanan yang bernutrisi juga jadi bentuk sayang pada Kucing. Berikan yang terbaik dari Mueza yang punya nutrisi lengkap, demi menjaga kesehatan sistem pencernaan, metabolisme, reproduksi, hingga keindahan bulunya. Semua bahannya terjamin aman dan alami, serta diolah dengan teknologi modern yang menjaga nutrisinya tetap sehat dan seimbang. Hal ini pun terbukti dari sertifikasi halal yang didapatkan dari The Central Islamic Committee of Thailand. 9 Fakta Ilmiah Koceng Oren Si Kucing Oranya Yang Terkenal Nakal 1. Kucing Oranya Adalah Jenis Kucing Tabi Koceng Oren atau Kucing Oranya sering menjadi bintang di media sosial karena ulahnya yang bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari mencuri makanan majikan, menakut-nakuti harimau, hingga berpura-pura mati. Semua kenakalan rasanya pernah dilakukan oleh kucing yang satu ini sehingga banyak orang yang menyebutnya kucing ajaib. Walaupun begitu, mereka memiliki pesonanya tersendiri yang membuat orang gemas melihat mereka. 9 Fakta Ilmiah Koceng Oren Si Kucing Oranya Yang Terkenal Nakal MBLR.com Koceng Oren atau Kucing Oranya sering menjadi bintang di media sosial karena ulahnya yang bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari mencuri makanan majikan, menakut-nakuti harimau, hingga berpura-pura mati. Semua kenakalan rasanya pernah dilakukan oleh kucing yang satu ini sehingga banyak orang yang menyebutnya kucing ajaib. Walaupun begitu, mereka memiliki pesonanya tersendiri yang membuat orang gemas melihat mereka. Ingin tahu lebih lanjut soal si kucing oren? Yuk, simak penjelasan berikut ini. 1. Kucing Oranya Adalah Jenis Kucing Tabi Kucing Oranya bisa berasal dari ras yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan mereka bisa dikelompokkan sebagai kucing tabi. Ini merupakan pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pola dan motif mantel bulu si kucing. Semua kucing oranya adalah kucing tabi. Namun tidak semua kucing tabi berwarna oranya. Ada pula yang memiliki mantel abu-abu, coklat, atau bahkan kehitaman. Walaupun begitu, mantel oranya banyak ditemukan di ras kucing tertentu. Contohnya Persia, Munchekin, American Bobtail, Mainkun, Abyssinian, Egyptian Mau, Bengal, dan British Sotair. 2. Kucing Oren Ternyata hasil menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih ramah, pemalas, tapi memang berisik. Seperti poin sebelumnya, mereka cenderung lebih cerewet dan suka mengeong dengan keras. 8. Mereka sebenarnya kucing yang penyanyang Meskipun kucing adalah hewan yang individualis, kucing oranya ternyata dikenal penyanyang dan suka disayang, loh. Berbeda sekali dengan stereotip yang beredar tentang mereka, ya. Dilansir Chatster, sebagian besar pemilik jenis kucing ini mengaku bahwa hewan kesayangannya itu sangat menyukai perhatian manusia. Mereka akan mengeong, membuntuti, dan mengusap-usapkan badannya kepada majikan. Walaupun begitu, sifat-sifat yang melekat pada kucing oranya tidak bisa disamaratakan, ya. Sebab banyak faktor lain yang bisa memengaruhinya, seperti ras, jenis kelamin, lingkungan, manusia di sekelilingnya, dan lain-lain. 9. Kucing Oranya adalah salah satu kucing paling populer Tak hanya menjadi bintang media sosial Indonesia, si koceng oran sebenarnya sudah populer sejak dulu, loh. Kamu pasti mengenal Garfield si pelopor kucing oranya layar lebar yang pemalas itu, kan? Lalu ada Kruksangs, kucing Hermione di film Harry Potter, ada pula Push In Boots dari Shrek 2, dan masih banyak lainnya. Tak heran jika mereka sangat populer dan dicintai oleh banyak orang terlepas dari stereotip yang melekat padanya. Apakah kamu salah satu pencinta koceng oran? Atau apakah kamu tertarik untuk mengadopsi mereka? Sering-sering berikan perhatian pada si kucing yang satu ini, ya. Sebab itulah salah satu hal yang membuatnya bahagia. Sering-sering berikan perhatian pada si kucing yang satu ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!